Hai teman-teman, welcome back again to my youtube channel dan hari ini ada Akval, welcome back again ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal Ausbildung perhotelan secara banyak banget yang nanya ke aku tentang jurusan Ausbildung ini dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu supaya kita tambah semangat jadi teman-teman kemarin aku udah pause di IG kalau aku hari ini mau ketemuan atau ngedate sama beliau ini dan aku ekstra ngumpulin pertanyaan ke kalian aku kira-kira mau nanyain tentang apa aja nih karena kalau ngomongin soal Ausbildung itu kan temanya gede banget ya dan kita nggak punya waktu selama-lama itu jadi aku udah ngumpulin 10 pertanyaan yang nanti bakal dijawab sama Atfal tapi sebelumnya aku mungkin bisa bilang kenalin diri lagi walaupun dulu udah pernah memperkenalkan diri di program Efesiod ya bener di video sebelumnya tapi kan sekarang udah nambah juga ya kak ya nambahnya kayaknya signifikan banget di subscribe-nya mantap ya emang keren kan jadi silahkan baik halo semuanya teman-teman para subscriber kak Henny perkenalkan nama saya Atfal Albarado saya tinggal di Friedrichstadt Slashwick Holstein untuk asal saya dari Indonesia saya berasal dari Banyuwangi kak Henny dan saat ini saya melakukan Ausbildung CUM Hotel Fahman atau sebagai spesialis perhotelan dimana saat ini saya di tahun ketiga atau tahun terakhir udah tahun terakhir ya cepet kak Allah gak kerasa Alhamdulillah sih bener terus tahun depan saya akan melakukan Apsulus Profum atau ujian akhir setelah itu ya doakan teman-teman dan kak Henny juga semoga lancar dan segera lulus bisa cari pekerjaan yang layak dan bagus yes thank you thank you nah jadi kamu udah siap nih ya sama pertanyaan yang bakal aku sampaikan siap gak siap sih kak ini kayaknya dari netizen followersnya kak Henny yang dari Instagram kemarin ya iya tapi netizen aku pada baik-baik kok gak ada yang yang hater gak ada yang julid gak ada yang gimana gimana gak percaya sih soalnya terakhir kali waktu video yang episode itu banyak juga followers kak Henny subscriber kak Henny tanya ke aku dan tanya nya ya Alhamdulillah positif semua positif ya 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 oke memang untuk kepentingan aku waktu itu oke pertanyaan yang pertama mengapa memilih ausbildung jurusan perhotelan baik dulu aku sempat daftar juga kak ausbildung untuk bidang keperawatan beneran 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 aku pernah daftar cuman waktu itu aku kepikirannya itu karena dari SMA ya kak dari SMA itu aku kan aku tewasis terus aku juga mengerti diri aku sendiri kalau aku itu bagus di komunikasi jadi akhirnya aku itu kayak uberlegen lagi kak kayak umur timbangan lagi apakah aku ini cocok di flagga atau keperawatan dengan skill komunikasi ku atau mungkin ada bidang lain yang lebih cocok yang lebih cocok untuk bisa menyalurkan komunikasi ku nah dari situ gastronomi atau perhotelan menjadi salah satu tujuan aku gitu kan karena tau sendiri ya kak ya kalau misalnya kita juga di perhotelan teman-teman juga bisa membayangkan praktek atau kerja di resepsionis kerja sebagai kelner atau pelayan dimana itu kita juga harus pandai berkomunikasi apalagi di Jerman juga di Friedrich saat ini kak ya di kota aku ini Gester atau tamunya itu tidak hanya orang Jerman melainkan ada orang Denmark ada orang Belanda kadang juga ada orang-orang di luar dari luar negeri yang mereka notabene bahasanya Inggris jadi dari situ aku juga merasa oh akhirnya aku cocok dan aku memilih bidang yang pas untuk diri aku begitu kan ceritanya cool 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 ya menarik banget oke pertanyaan yang kedua gimana pembagian jam sekolah dan jam praktik di bidang Ausbildung Perhotelan di bidang Ausbildung Perhotelan ini untuk sekolah dan praktik praktik itu kita ada 80% gak sebenarnya malah lebih banyak gitu iya terus untuk jam sekolahnya atau jam teorinya nanti yang terdapat itu hanya sekedar 20% jadi teman-teman yang lainnya itu kadang mereka bilang oh aku di bagian keperawatan 50% 50% koval kalau kita enggak kak oke karena memang teori kita itu sebenarnya enggak banyak ya tapi luas iya tapi enggak terlalu yang banyak gitu kan terus akhirnya jam dari 20% itu bisa dirangkum dengan sangat cermat bagus sehingga di 80% yang harus kita praktik itu bisa kita gunakan gitu gitu jadi yang enggak 50% 50% iya aku juga tadi sempat kaget karena memang sistem Ausbildung yang sering aku dengar itu 50-50 ternyata ini 80-20% ya lebih kurangnya tapi mungkin ada juga yang 70-80% yang jelas bukan 50-50 kak kalau di gastronomi oke ya 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 oke ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua kita masuk yang ketiga nih jadwal kerja perhotelan seperti apa? jadwal kerja itu praktek untuk adjubi ya kak ya jadi yang 80% itu tadi yang 80% itu untuk adjubi ya bukan orang yang udah bekerja tetap ya iya benar untuk adjubi sendiri itu ada 3 kak hmm jadi ada namanya fruit deens ya ada mitak deens ya ada sped deens ya oke biasanya kan ada juga yang mungkin nak deens gitu ya kita cuma ada 3 aja oh iya kalau di perawatan ada yang nak deens ya bener ini juga pasti merasakan karena ada nak deens juga kita kan enggak ada nak deens karena emang kita tutup gitu iya jadi kalau yang fruit deens itu orang-orang yang praktek kadang ada yang di resepsionis juga harus buka mungkin ada guest yang atau tamu yang mau check out ya kalau di restoran itu apa ya F&B ya food and beverage food and beverage service lebih tepatnya di fruit deens bagian sarapan harus menyiapkan juga untuk guest dan tamu terus ada juga yang di housekeeping jadi sebelum kita membersihkan kamar itu biasanya para pekerja atau kita sebagai adjubi di housekeeping itu iya mulai jam 6 itu sudah harus bersih-bersih hotel sih kak dari jam 6? iya jadi fruit deens itu hitungannya dari jam berapa sampai jam berapa? kalau lebih kurangnya lah ya karena terdantung bagian kalian bener bener itu yang mau saya sampaikan karena dari housekeeping sendiri itu kak dari jam 6 sampai jam setengah 3 karena memang pausanya kurang lebih 30 menit tapi kalau waktu di fruit deens di restoran khususnya di nyiapin sarapan fruits to breakfast gitu itu mulai jam 8 untuk adjubi juga untuk adjubi juga untuk adjubi seperti itu tapi karena untuk meat arbiter itu dari jam 9 juga sih karena adjubi masih belum bisa untuk menangani kayak nyiapin makanan untuk guest dan tamu gitu agak sulit memang seperti itu oke oke terus fruit deens tadi adalah range nya ya sekitar jam 6 sampai 13.30 terus kalau speed deens itu? kalau speed deens itu itu sementara selama ini atau mid-up diens ya? mid-up diens dulu mid-up diens dulu mid-up diens dulu aku di service ya kak itu dari jam 12 sampai jam 9 malam oke abis itu speed deens? speed deens itu yang aku udah alamin dari jam 3 sore sampai jam 13.30 oke jadi agak lebih telat ya benar tapi ya semuanya tergantung situasi ya kak fleksibel ya walaupun setengah 12 Tapi kalau semisal memang guest mau atas fire atau mau ngerayain apa gitu Masih mau minum-minum di luar Kadang juga sampai setengah satu, sampai jam dua Emang harus fleksibel sih Nanti kan hidupannya kan operasinya minus tentu aja Atau kadang sampai ambulans dateng Itu sulitnya sih, ngadepin tamu itu sulitnya kak, bener Fire oven, this is the extra common Resti, disambulans kom Oke, sip 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 Terus pertanyaan yang keempat Berapa uang saku atau gaji ausbildung di bidang perhotelan? Mau menjawab gak nih? Netizen atau orang-orang suka jahil Ini kayaknya memang pertanyaan yang paling wajib sih sama mereka Karena emang sekalian belajar, sekalian dapat uang kan? Iya Gitu Kalau dulu kita bicara efficient emang tashen geld ya kak? Iya Kalau sekarang kita bicara udah gehal sih Gehal Udah gaji sih barang Bener Jadi gaji ajuti itu Kalau di gastronomi tahun pertama itu Bruto ya kak? Bruto itu 800 Tahun kedua 900 Baru tahun ketiga Seperti saya yang sekarang itu 1000 Seribu Ah oke Seribu Seribu Terus pasti ada tambahan Kalau di gastronomi Eh kalau di perhotelan itu Selalu ada Eat Dan tringle Atau tringle Itu pasti sih kak Iya Jadi Ya tergantung season juga sih kak ya Seasonnya summer Musim ya Musimnya summer juga Atau winter gitu Kalau summer ya Alhamdulillah kadang Satu bulan kalau dikumpulin Bisa nyampe 600 kak? Buat kita sendiri Buat kita sendiri Gila Keren ya Ya itulah Makanya Itu salah satu Salah satu Keuntungan Keuntungan aku Dan juga hal yang memotivasi aku Untuk kenapa tetap di gastronomi dan berhotelan Coba ceritain sistem tashen geld yang ada di tempat kalian Karena menurut aku Sistem tashen geld yang ada di tempat kalian itu Belum tentu juga Seperti sistem yang ada di luar Coba ceritain Maksudnya Uang yang aku dapet ya Gehal sama tip-tips juga Iya Enggak tips-tipsnya aja Karena kan Oh tipsnya doang Tipsnya doang Kalau gehalnya kan udah jelas ya Tapi tipsnya doang yang kamu bilang Bahwa itu dibagi rata Coba ceritain Jadi Setiap hari itu kan kita Pasti dapet tips ya kak? Mungkin In distance itu Kalau enggak salah Tip yang kita dapet itu Paling 500 Hmm Dalam di restoran ya kak? Sehari ya? Sehari Iya Dalam sehari Terus kita pembagiannya itu selalu 2 minggu sekali Ah Nah pembagiannya itu dilakukan langsung oleh chef-in Chef-in ya? Chef-innya langsung Bos perempuan kita yang ada di restoran Iya Nah dibagikan beliau langsung Dan menurut aku sih Bagus kak? Kenapa? Terus karena Aku denger-dengar dari teman-teman yang lain Yang mereka juga di gastronomi atau perhotelan Mereka itu kadang kaya Dapetnya itu enggak banyak Karena Diambil sendiri Nah masalahnya diambil sendiri itu Kalau adjubi kan kita masih belum berani Ya yang senior atau yang sudah lama Yang menjadi pekerja yang tetap Itu mereka ngambilnya banyak Dan adjubi atau seperti kita itu enggak banyak juga kita dikasihnya gitu loh Tapi kalau ini Sebenarnya banyak Cuma dikumpulin Ke Semua Ya Jadi intinya Yang dilihat itu Ya waktu itu kerja Kamu juga kerja Waktu itu kerja Bukan kamu main Dan yang lainnya kerja Tapi juga kamu ikut kerja Makanya Kenapa Dia itu atau beliau itu Itu juga membaiknya sama Walaupun kita adjubi Seperti itu Ya Bagus Bagus Menurut aku Karena itu tadi Seperti yang udah aku bilang Di luar sana itu enggak semua yang kaya begitu Dan memang banyak Apa ya Orang-orang yang langsung merasa senior Terus ngambil untuk punya dia sendiri Bener Bener Seperti itu Kak Oke Pertanyaan yang berikutnya Mau kerja dimana setelah house building Nah tuh Dilema nih Dilema Kak Bener-bener dilema Soalnya Apa ya Belum ada Harusnya kan udah ada pandangan sih ya Iya Apalagi sekarang udah masuk tahun ketiga Iya Udah hampir lulus juga sih Hmm Kalau itu Udah ada sih Kak Udah ada pandangan Untuk Mungkin Aku lanjut Ambil Baselor Hmm Dan di tengah kesibukan Ambil Baselor of Art itu S1 di Jerman ini Mungkin aku kerja Di salah satu restoran atau hotel Iya Karena pastinya kan aku juga dapat nilai plus Iya Karena kan memang dari As, budung Dan pengalaman Dan pengalaman juga udah 3 tahun Seperti itu Kak Kurang lebih ya mungkin di daerah Hamburg Atau kota-kota besar Atau mungkin dekat kampus aku yang nanti Seperti itu Oke Dan mungkin di hotel-hotel yang agak gedean juga kali ya Bener Supaya bisa dapat pengalaman Pastinya sih Kak Dan nanti itu Berarti bidangnya apa Kalau spesifikasi Karena kan hotel itu sebetulnya Banyak departmentnya Bener Banyak uptailumnya Uptailumnya Terus kamu Apa sebenarnya spesifikasinya Spesifikasinya sih gak ada Cuma aku bisa di 3 tempat Kak Bisa di housekeeping Ya Bisa di restaurant sebagai service Atau bisa di resepsionist Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan Wah disini dibutuhkan Misalnya gak apa-apa housekeeping Ya Tapi kalau gajinya besar Karena memang di hotel yang bintang 5 Hotel yang berkelas Why not gitu loh Ya Untuk Apa ya Untuk menjadi pekerjaan sambilan Ketika kuliah juga gitu Jadi bisa di masalah Oke Apalagi di kota-kota besar kan Juga banyak restoran Ya Pasti butuh kelner Atau butuh pelayan yang sudah profesional Ya Itu bisa juga lah Oke Terus pertanyaan yang berikutnya Dapet tempat tinggal gak? Jawabannya dapet Ini tempat tinggalnya Bener Ini sekarang kita lagi syuting di tempat tinggal Kita lagi disini Dan Udah ada vlognya juga Tentang room tour tempat tinggal Bener Anak Atsubi Atau orang yang sedang Ausbildung Bener gak? Bener Bener Oke Pertanyaan yang berikutnya Aku gak tau nomor berapa itu Nomor 6 Kalau gak salah Tugasnya selama melakukan Ausbildung Di bidang perhotelan Apa aja? Oke Ini kayaknya bakal lama nih Pastinya sih Hahaha Tapi tadi Kak Ini juga udah mulai Masnya udah mulai Membuka pembicaraan juga Kalau memang di perhotelan Ada beberapa departemen Yap Bener kan? Betul Jadi namanya di perhotelan itu Aptailung Kak Aptailung Nah di perhotelan itu ada Aptailungnya Sebenernya gak 3 sih Kak 4 Oh iya 4 4 guys Jadi 4 Aku juga barusan ingat soalnya Hahaha Aku juga barusan ingat Ya ceritain Yang pertama itu Resepsionis Ya Yang kedua itu restoran Yang ketiga itu housekeeping Ya Yang terakhir itu adalah kusher Ah Stim Jadi di kusher itu Kak Kita juga harus praktek Oh gitu Ya minimal kita Motong tomat Ya Kita bantu nyiapin ini Jadi biar kita itu tahu Ya Contohnya So Cumbaispil kayak Oh ini Ini sayuran apa namanya Oh iya Jadi ketika kita udah tahu bagian-bagian atau dalamnya makanan Nanti ketika kita praktek di servis Kita bisa jelasin secara rinci kepada gas atau tamu Seperti itu Iya Jadi kita tahu menjelaskan apa yang kita sajikan Bener Karena tamu itu pasti tanya kan Iya Karena kalau makanannya bagus terus makanannya enak Wah ini apa isinya Kalau kita sebagai servis yang tidak tahu kan Iya Juga malu sendiri gitu Iya Padahal sekalas hutin bintang 4 Tapi kok pekerjanya belum terlatih Iya Ya walaupun at supi seenggaknya kita mau belajar Seperti itu Iya Apalagi kalau di Jerman ini memang menurut aku Nama-nama makanannya itu aneh-aneh gitu Atau Eropa ya secara keseluruhan gitu ya Selalu ada namanya itu yang aneh-aneh Jadi nggak kayak di kita ikan goreng Jadi langsung ada bayangan Ini makanannya ikan dan digoreng gitu loh Atau ayam goreng nggak Kayak begitu namanya Kayana anung Kalau di sini tuh Apa contohnya Apa ya kak Ya kalau ikan sih Tunfis Ikan tuna Terus ada lagi namanya dorade Ada lagi sholle Terus sholle itu ya kak ya Kan ikannya sama sholle Sholle terus dalam kurung itu mulerin art Ya atau hausfrauen art Hausfrauen art Itu apa ya itu kita harus tahu Jadi begrif-begrif atau istilah-istilah seperti itu Kita sebagai profesional atau ahli itu harus tahu Dan bisa menjelaskan secara detail ketamu Oke Itu tadi bagian kush ya Terus bagian yang berikutnya Bagian yang berikutnya Kita di resepsionis Resepsionis misal Resepsionis itu kita nggak terlalu Ya Ya kadang kita juga masih ad-subit itu belajar ya kak ya Jadi kita masih dibimbing Mungkin kayak kita itu booking kamar Terus kita itu nganterin tamu ke kamar Terus nunjukin kalau ini ada restoran sebelah sini Ya Terus kadang kita itu juga membuatkan menu karte Ya Kartu menu untuk tamu Ya Kan kadang ada tamu tuh yang reservasi kak ya Ya Malam hari ah kita pingin makan yang ada dessert Ada Ada starter Ada main course gitu Main dish gitu kan Ada tiga gang gitu Ada tiga makanan Itu kita yang bikin Dan mendesain kartu menu nya itu Jadi biar tamu juga bisa melihat Oh ini makanannya mereka Gitu gitu Oke Cuman Cuman selama ini Belum terlalu banyak Ikut serta dalam sistem check in dan check out Tapi lebih ke arah pendampingan ya Benar Benar Mungkin masih algemai keseluruhan sih kak Belum yang terlalu menjurus Ya Oke Resepsionis sudah kita omongin Restoran sekarang Sekarang restoran Kalau restoran itu Di awal tahun kak Di tahun awal aku udah di restoran sih Ya Kayak bikin minuman Kalau mungkin kak ini pernah denger di Indonesia Sekarang kayak ada itu lho kak bar yang terkenal Holy Wings namanya Ya Itu kan udah ada kayak bar bar Di Bali apalagi kak Iya Bartender gitu kan Ya benar Itu kita juga sekarang Lagi hits ya Waktu itu aku lagi hits Dan waktu itu Aku belajarnya gitu kak Oh gitu Jadi kayak minuman-minuman Yang disediakan bartender Iya Kita tahu komposisinya apa Iya Terus alkohol itu Apa aja macemnya Iya Rotwine White wine White wine Gitu-gitu ada macemnya Terus di restoran itu Kita juga kadang Dulu aku malah pernah jadi Ober Kellner kak Hmm Ober Kellner itu Kellner yang membawai Kellner-Kellner yang lain Oh jadi kayak Ya ketua Kellnernya gitu lah Ketua Kellner gitu Ketua Tim Ketua Tim benar Ketua Tim siang Ketua Tim malam Aku pernah jadi Ketua Tim malam Mungkin karena di tahun pertama Perfumaku Alhamdulillah bagus Di tahun kedua Aku jadi Jadi Ober Kellner Atau ketua Tim Di Sif malam Ya disitu aku kayak Melakukan apa ya Aprehnung Atau misal kita udah tutup gitu ya Kita melakukan kayak pendataan Dengan uang sebanyak itu Aku pun sebagai aljubi Sebenarnya takut Cuma waktu itu Karena udah dipasrahin sama chef Oh kamu bisa akfal Lakukan aja gak apa-apa Kita percaya gitu Ya ya Jadi ya Oke Dan itu tidak hanya di bagian bar Restoran Tapi juga di bagian restoran ya Restoran Penyajian Servis-servis makan Seperti itu Cara menyajikan makanan Benar Terus Apa ya Cara menghadapi tamu Benar Kita waktu duduk di tempat kalian Ramah gak kita? Ramah? Ramah gak? Ramah Mungkin malah Kadang ya Kadang Gak menentu kemungkinan juga Dari kita sendiri Ada yang Gak ramah Ya Karena memang Setiap orang kan punya keperibadian sendiri Sendiri gitu Ini kan juga udah tau Ketika di Apa ya Diservis sama Pekerja Pekerja yang lain Atau dibandingkan sama aku Gimana kan ini kan Dibanding kepada sendiri gitu Ya Betul Dan Apa ya Di dunia kerja yang sekarang Terutama Hotel-hotel yang Berbintang Mulai dari 3 atau 4 kali ya Pasti kalian juga belajar Betapa pentingnya Servis itu ya Betul Awalnya kayak Aku mikir Walah servis tinggal nganterin makanan Tinggal ambil pesanan Padahal kalau misal kita terjun langsung tuh kayak Itu kayak interesan gitu loh gak Gimana caranya kita menghadapi Orang yang Besweren Atau komplain Komplain Oh itu gimana caranya kita Kadang ada kak Itu waktu itu bukan aku sih Untungnya yang jadi obat kelner Ini ceritanya seru kak Ya Jadi waktu itu ada tamu Makan Makan stick Ya Dia mintanya medium Tapi kelner Atau temen aku Kolega aku itu ngambilnya itu Dia gak ngasih tulisan Jadi di Apa ya Dia pengennya medium well Tapi dia cuma medium Pesennya Kak Secara stick itu kalau gak salah Waktu itu harganya 80 80 euro Sekali makan loh kak Dibakar gitu aja Terus ya itu kak Terus karena gak sesuai dengan ekspektasi mereka Akhirnya dia marah-marah Bahkan dia gak mau sampai bayar Akhirnya kita minus dong kalau gitu Iya Iya kan Dan kesalahan di siapa? Kesalahan kelner yang ambil Oh Karena dia Udah dikasih tau medium well Iya Tapi dia gak mesen Oh Kan gak mungkin nyalain Gusnya juga Iya Gusnya juga kan Hanya bisa menyediakan sesuai dengan Apa yang disampaikan Bener Apa yang kita sampaikan dari side Vizal dari depan Seperti itu kak Jadi Lika-likunya dan interesnya itu dari situ kak Berarti Bisa aku simpulin Ketika kita menerima pesanan itu penting banget untuk konsentrasi Bener Bener Terus Bahasa juga kita harus Harus kuasai juga sih kan Iya Karena kalau misalnya udah misunderstanding Udah gak cocok apa yang kita obrolin Maksudnya kita gak jelas Terus kita ambil pesanan Terus kita booking Di tablet atau komputer Terus maksudnya Misal minuman ya Minuman aja Kalau misal pengennya kita booking minuman A Ternyata Tamu pengennya minuman B Berarti kan kesalahan Kenler yang ambil pesanan Itu Ya Kayak Sada banget sih Iya Dan biasanya Gimana ya Adalah kasus-kasus tertentu Yang pastinya tidak selalu begitu Tapi Kebanyakan Ya Yang bener itu selalu tamu ya gak sih Iya Karena tamu juga raja sih ya Tamu adalah raja Tuh teman-teman Berarti penting banget Apa ya Menguasai ilmu dan skill tentang service gitu ya Bener Bener Emang sih Kak Mungkin dunia luar Apa ya Kita kan sebelumnya udah ngobrol ya Kak ya Sebelum ada attack ini ya Kalau misalnya kita harus open minded gitu kan Ya Kata Kak ini juga Enggak melulu Oh alah Kamu cuma sebagai orang service Sebagai pelayan Ya mungkin orang-orang di luar sana Belum tahu gitu Ya mungkin kita masih praktek juga kan Belum kerja asli Masih praktek juga Untuk menjadi seorang ahli dalam bidang hotel Ya tapi dari situ Kita juga udah belajar Bagaimana cara menghadapi orang Orang baik Gak semua orang baik sih masalahnya Kak Tamu gak semuanya baik Iya Terus Belum tentu kita mental kuat juga Itu yang kelner ambil makanan Terus salah itu Kan itu habis-habisan sama chef Kak Sama chef yang di dapur itu Sama chef yang di dapur Sama boss Sama tamu Itu udah Kayak Ya itu teman-teman Itu kayak Kayak apa ya Kayak heroes for gedung kita gitu lah Tentangan kita Bener Bener Bisa bayangin juga sih Gak mau bayar Wah 80 Terus ditambah minuman-minuman Udah sekali makan 100 Terus dia gak mau bayar Iya Iya Akhirnya ya Sevin bilang yaudah Kita potong dari tringle kamu Iya Kalau kamu gak punya tringle Kita potong dari tringle kamu Oke Ini Masalahnya Karena Berarti dari sana Pun Semenjak kalian ausbildung Kalian sudah belajar Jadinya Konsentrasi Kalau memang tidak mengerti Tanya Gitu loh Atau Kalau memang seperti kamu bilang tadi Kita gak ngerti bahasanya Ya mungkin kita bisa panggil kolega yang lain Bener Untuk Supaya menghindari kesalahan Bener Bisa Jadi memang sudah dari awal dididik sama boss kalian Bener Supaya kalian bekerja dengan konsekuensi Konsekuensi Konsentrasi Banyak tanggung jawab Walaupun kita acupi kayak atmosfernya udah kerja beneran gitu Iya Iya Jadi basicnya juga udah memang dibekali dengan baik Bener Bener Oke Tadi kita udah bidang restoran Terus satu lagi housekeeping ya Housekeeping Yang belum kita lewati Iya Housekeeping Kalau housekeeping apa tuh? Housekeeping Ya Kita mungkin belajar cenderung tentang kamar Iya Tentang kebersihan kamar Tentang bagaimana kamar ini terlihat supaya cantik Supaya bisa menawan Dan memberikan kesan pertama yang baik buat tamu gitu sih kak Karena memang di housekeeping ini awalnya aku sendiri ya meremehkan sih Alah paling juga harus bersih-bersih berdoang Ah kayak gitu-gitu doang Kayak udah nggak ada motivasi untuk melakukan itu Tapi ketika aku minggu lalu udah mulai masuk ke housekeeping Itu ternyata interesan juga sama kayak di restoran kak Jadi bagaimana caranya kamar itu bisa terlihat bagus Kamar itu bisa dinikmati oleh tamu yang masuk ketika dia baru buka pintu Seperti itu kak Iya Terus Kadang juga tanggung jawabnya juga besar sih kak Kalau ada barang yang ketinggalan terus misal kita nggak nemukan Kadang ada yang tamu yang kurang aja kadang itu Jadi tetap dimanapun pasti harus terima konsekuensi sama konsentrasi Konsentrasi Ya oke Jadi kalian belajarnya pada intinya 4 bidang itu ya Dan selama Ausbildung harus melewati 4 departemen itu Benar benar Aku jadi dapat bayangan nih tentang bidang perhotelan Oke sip sip Pertanyaan yang ketujuh kayaknya Udah punya pacar belum? Gak-gak ini nggak ada hubungannya loh Kalau ada sama Ausbildung kok bisa Aku kan cuma ngebacain Aduh Kalian ini aneh-ane kalau tanya Tapi ya Sementara belum kak Sementara belum Tapi Butuh sih kayaknya Buat support juga biar Ausbildungnya itu lancar kak sebenarnya Ya mungkin ada teman-teman atau followersnya kak Henny Subscribe Jadi yang mau daftar Ini Kalau misal malu lewat kak Henny dulu baru ke aku Jadi yang mau dicomblangin lewat aku Oke Aku menunggu kalian kok teman-teman Jadi masih free Sekarang masih free Masih fokus dulu sih kak Masih fokus dengan Ausbildung ya Oke Oke Bagus-bagus Yang berikutnya Nomor 9 Level bahasa untuk ikut program Ausbildung yang dibutuhkan apa? Level bahasa Jerman nih pastinya Oke Ya Sebenarnya kalau ini tergantung dengan betrip atau perusahaan sih kak Tapi kalau menurut saya Ya Lebih baik teman-teman yang ingin Ausbildung Alangkah lebih baiknya menyiapkan sertifikat bahasa level B2 Hmm Seperti yang kita barusan ngobrolin ya kak Ya Pernah kita bahas juga ya waktu kita nge-vlog tentang Ephesiod ya Benar Ya Itu juga kita udah bahas sedikit terus barusan kita juga ngobrol masalah service di restoran Ya Bisa kita bayangin dan teman-teman bayangin Kalau misalnya gak punya Apa ya Kayak pengetahuan bahasa Jerman Ya Boleh lah B1 Tapi alangkah lebih baiknya B2 Kayak tadi misal kita ambil pesanan Terus gak paham kosa kata atau gak paham sama sekali apa yang dibicarain Atau kita obrolin Ya bisa sih kita cari jalan lain seperti kak Hemi bilang ambil apa minta tolong kolega Tapi kan gak Tapi gak terus-terusan ya gak sih Nah Terus kita apa dong fungsinya praktik disitu Iya Dan diberikan uji coba sama chef sama chefin gitu kan Jadi memang B2 itu menurut aku Minimal Minimal sih Harus aku katakan minimal buat teman-teman Karena kema Dulu Tadi aku kan juga bilang Sebelum aku ke gastronomi Aku ke Flege Itu juga udah B2 sih kak Ya Terus Kalau menurut aku Karena Seperti yang kamu bilang tadi Di bidang perhotelan ini Banyak banget dituntut Banyak berkomunikasi Bener Jadi komunikasi Communication gitu Itu dari Poin penting dari Bidang perhotelan Bener Bener Makanya dari awal aku bilang Kenapa pilih gastronomi Karena emang bisa Menyalurkan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi Ya Seperti itu sih kak Apalagi kalau misalnya Di resepsionis yang paling penting sih kak Yang gak di restoran sih Di resepsionis Apalagi kalau kita Ngangkat telepon Iya Ya kalau pakai bahasa Indonesia Kita mah ya lancar kak Semuanya bisa Coba pakai bahasa Jerman Terus tamu kita yang agak tuan Dan mereka pakai bahasa aksen mereka Udah itu selesai Udah Atau bahasa daerah ya Kalau disini gitu ya Bahasa daerah mereka Jadi kayak ya Kita harus ekstra gitu loh Ya ya kebayang So Pertanyaan yang terakhir Asalnya dari mana Dan Kapan balik ke Indonesia Asal tadi udah dijawab deh Iya Tadi asal udah langsung Aku perkenalin gak ya Hmm Udah dari Banyuwangi Dari Indonesia Terus untuk pulang ke Indonesia sendiri Kayaknya Nunggu lulus Ausbildung dulu deh kak Hmm Oke Ya Nunggu Ausbildung lulus dulu Setelah itu Biar gak bolak balik gitu kak Karena kan tau sendiri Apa namanya Tiket pesawat dari Jerman ke Indonesia juga Hmm Gak yang murah-murah banget kak Iya Tapi kalau ini bisa lah kak Ini kan bolak balik terus ke Indonesia Saat cedeman Hahaha Ini pengen balik Tapi Insya Allah lah Lihat ntar Ya Kayak gitu Oke Aku udah ngebacain Pertanyaan dari temen-temen Tapi Aku Pengen Kamu Kasih suka duka Selama Ausbildung Di bidang perhotelan Apalagi ini Menariknya Udah di tahun ketiga Jadi udah banyak pengalaman yang bisa di-share Bener Suka dukanya Sebagai akhir Aku sambil minum ya Silahkan 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 Jadi Suka duka Yang udah aku rasain Selama melakukan Ausbildung Ini tinggi Halo Nay Oke Itu ya Aku belum pernah loh Dikasih tau nih Tips-tips dari dalem Rahasi dari dalem Ini rahasinya di dalam sih Kakak kan masih sebagai gas kak Kita gak punya juga dong Harus kita Diriktain Di dalam dapur kayak gini loh Gas kan tamukan kakak sebagai tamukan Gak perlu Gak perlu tau itu Tuganya kan makan, nyicipin, menikmatin apa yang kita sajikan Walaupun di service gitu kak Kita selalu senyum Full senyum lah istilahnya Tapi ketika di dalam Ketika ada crash Itu shell itu selalu marah Masalahnya marahnya itu Menurut aku Kalo kita orang Indonesia ya Culture kita ya Iya Itu kan kasar kak Iya Apalagi kita di Culture Indonesia yang kita dididik lemar lembut Apalagi aku dari Jawa kak Jadi kayak Untuk drukenya itu Dek-dek kak Beneran Honestly didikan banget sih Pas awal-awal dulu Oh pas awal-awal kak Jantung hampir cepat Iya Dipanggilnya Atwal Bos mas juden Apa yang kamu lakukan Kok bisa gini Kok bisa gitu Itu masih tahun pertama loh Ya karena memang kita juga belajar Chef atau bos Kita tahu kita belajar Cuman ya Kalo memang kita mungkin kelewatan sedikit Mungkin dimarahin Walaupun kita Walaupun aku dulu juga gak kelewatan sih kak Kayaknya kak Cuman tetap tipikal gastronomi seperti itu kak Selalu untu druken Iya Tapi Setelah Kita semua selesai Kita balik lagi Jadi emang waktu di pekerjaan itu Dukanya itu seperti itu kak Bahkan Temanku aja Yang sama Disini Tapi dia itu Ausbildungnya bukan Hotel Wahman Atau Dia kayaknya kok waktu itu Karena dia udah gundigung Lah Dia kok Dia itu untuk drukenya lebih parah kak Karena kan dimarahin Di dapur itu kan Tamu gak tau Ya Lah kalo kita di service di depan Siapa yang mau marahin Maksudnya chef ke depan terus marahin Terus marahin kelihatan Tamu kan gak mungkin juga Ya Ya Nah itu kak Itu kayak Dia itu ketika pulang itu Selalu nangis Ya Aku tanya kamu kenapa Ya itu fall aku dibentak Sama chef Gini 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 Ya kamu harus kuat lah Itu kan emang Apa ya harus wadidong atau tantangannya Iya tau Tapi kan kita di Indonesia kan Masukin hati Iya bener itu kak masalahnya Orang sini kan gak gitu Orang sini ya gak masukin hati Karena memang udah Ini bekerjaan Iya Tapi kalo kita kan harus Nyesuaikan dulu Gitu Oke Jadi sebetulnya kehidupan perhotelan itu Lumayan Lumayan Apa tadi kamu bilang Ngomongnya Untedruken Untedruken Dan lumayan kasar kali ya Kasar kalo bahasa iniannya Tapi terutama di jam-jam Ya itu tadi Rush hour nya Bener Namanya juga pelayanan gitu Servis Jadi pada saat itu Orang butuh makan Tamu harus dilayani Jadi pada saat itu Semua sistem harus berfungsi Bener Kalo misal Emang Aku langsung nyadani sih kak Ya bener sih kalo digini kan Masalahnya kalo Kita bilang Terus kasih arahan Terus ngasih arahan Terus ngasih arahan nya lembek Ya makanya kita kan Besok terulang lagi Terulang lagi Kalo kita dikasih gitu Dikasarin gitu Akhirnya kan nempel gitu kak Terus akhirnya kita bisa Memperbaiki lebih bagus gitu Oke Ya itu Memang Menurut kita Sebagai orang Indonesia Ya kak Aku juga seorang Indonesia Kasar sih Cuman Orang Jerman Mikirnya Itu wajar Wajar Dan ini untuk membentuk kamu Untuk menjadi seorang Profesional ke depan Ketika kamu udah lulus ausbildung Bagus 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 Tapi tetep waktu itu Oh nai 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 Itu udah pengen pulang kak Rasa campur adu itu udah Ya aku bayang Aku bisa bayang Sukanya Kalau sukanya Pasti yang pertama Tringgel kak Tip itu 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 jadi penyemangat ya Itu penyemangat kak Jadi kan Ketika Dibagikan 2 minggu sekali Itu kan ada Amplop sendiri Itu Amplopnya ini tringgel Bagus lah Alhamdulillah Bisa Beli apa sesuatu Buat self reward kita Itu dari uang tringgel Terus Ya terus Bisa lebih banyak sparen gitu Apalagi kan Aku juga Bilang Kalau misalnya Setelah ausbildung Mau Kuliah juga Bisa untuk Tabungan Misalnya buat bayar itu Gitu kak Itu sukanya yang pertama Terus yang kedua Lebih banyak komunikasi Dengan tamu kak Jadi Bukan hanya Bahasa Jermanku yang Berkembang Tapi aku juga Sekarang Sedikit tahu Bahasa Denmark Oh Iya kak Bahasa Denmark Aku Denmark itu udah Bahasa Denish lah namanya Orang-orang Denmark Aku udah tahu Terus Tapi gak yang Banyak lah ya Tapi minimal Basicnya gitu ya Bener Minimal basicnya itu Aku tahu terus Bisa Dikomunikasikan Bahasa Inggris Pastilah Karena bahasa Internasional Itu sih kak Oke Menarik Menarik banget Aku banyak tahu loh Jadinya tentang dunia perhotelan Dalam waktu setengah jam ini Lebih nih Atau lebih Dan Apa ya Menurut aku Ternyata dunia perhotelan Gak sesempit Yang aku bayangkan Itu kak Bener Bener Jadi kak Karena selama ini Mungkin aku hanya Atau kita-kita Hanya menerima Pelayanannya aja Merasainya Bener Ternyata Behind the skinsnya itu Kita gak pernah tahu Di balik layarnya Di balik layarnya itu Jadi besok kak Henning Sama suami gitu Mungkin kalau misalnya Ke hotel Manapun Oh iya ya Dulu Adfal bilang Ini di balik layarnya Gitu kak Oke kita full senyum Di depan waktu itu Di depan kak Henning Atau tamu-tamu yang lain Kita senyum Wah tapi di belakang Kalau udah salah Kepala pening Dada 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 Gitu gitu kan Jadi kayak Kebayang Kebayang Oke Bek Adfal Aku thank you banget Kamu udah mau sharing Banyak banget Pengalaman berharga Yang bisa aku pribadi Ambil Dan mudah-mudahan Sharing kamu juga bisa bermanfaat Untuk temen-temen yang Watching video ini Sukses terus Program Ausbildungnya Di tahun yang ketiga Nanti kalau kamu udah Kerja di Hamburg Aku kepoin lagi Aku datangin ke hotel Tempat kamu kerja Siap Siap Buat kalian yang masih ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan Buat kalian yang udah watching sampai akhir Jangan lupa Like Subscribe Dan share Dan sampai ketemu Di Youtube Yang berikutnya Bye 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 Bye